Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Darwati, Guru SMA Negeri 1 Gresik Kali ini saya akan bahas reproduksi sel materi kelas 12 Reproduksi sel terdiri dari dua cara Yaitu secara langsung dan secara tidak langsung Secara langsung artinya tidak melalui tahapan Atau dikenal dengan istilah amitosis Contohnya yaitu bakteri yang membelah diri secara binar Sedangkan secara tidak langsung itu melalui tahapan Tahapannya antara lain ada provase, metafase, anafase, telofase atau pakmat Nah ini contohnya pada pembelahan sel mitosis dan meiosis Yang paling lama siklus sel yaitu interfase Yang meliputi G1, The First Growth Ini pertumbuhan primer Ini antara 6 sampai 12 jam Yang kedua adalah fase S, sintesis DNA Ini sekitar 6 sampai 8 jam Jadi disini terjadi replikasi DNA Yang ketiga adalah G2 atau The Second Growth Pertumbuhan sekunder Ini terjadi sekitar 3 sampai 4 jam Setelah itu baru fase pembelahan mitosis Yang waktunya lebih singkat Yang melalui tahapan pakmat Profase, metafase, anafase, telofase Pada pembelahan mitosis Tahapan yang pertama adalah profase Dicirikan dengan selaput inti atau karyoteka Dan nukleolus mulai menghilang Benang-benang kromatin di dalam nukleus memendek Menebal menjadi kromatit Lalu kromatit membelah menjadi kromosom Pada sel hewan Sentrosom membelah menjadi dua sentriol Yang masing-masing nanti akan menuju kutub berlawanan Dan dari sentriol ini akan mengeluarkan benang-benang spindle pembelahan Yang menyerupai pancaran bintang aster Dan masing-masing memegang tiap kromosom tepat pada sentromernya Metafase Kromosom yang telah menjadi dua kromatit memanjang Dan sentromernya mengatur diri di bidang ekuator Tahapan berikutnya anafase Pada fase ini tiap kromatit melepaskan diri dari kromatit pasangannya Dan setiap benang spindle itu memegang satu kromatit tepat pada sentromernya Dan menariknya menuju kutub yang berlawanan Tahapan yang terakhir pada pembelahan mitosis yaitu telofase Dicirikan benang-benang kromatit sudah sampai pada kutub yang berlawanan Dan kemudian berubah menjadi benang-benang kromatin Dan akan dilindungi oleh selaput membran inti Kemudian di bidang pembelahan terjadi penebalan plasma Yang berfungsi sebagai selaput pemisah Sehingga sitoplasma terbagi menjadi dua Atau istilahnya disebut sitokinesis Pembagian sitoplasma Interfase Ini bukan merupakan fase mitosis Tetapi sebutan sebagai fase antara atau istirahat Yang merupakan periode mitosis satu dengan yang lain Sebutan fase istirahat sebenarnya kurang tepat Justru pada interfase itu giat melakukan metabolisme sel Yaitu meliputi fase pertumbuhan primer atau G1 Dengan ciri-ciri Sel yang baru terbentuk itu mengalami pertumbuhan tahap pertama Yaitu memperbanyak organel-organel sel Seperti mitokondria Retikulum endoplasma Badan golgi Intinya mengalami pertambahan volume dan ukuran sel Guna menunjang kehidupan Yang kedua fase sintesis atau S Melakukan sintesis materi genetik atau DNA Yaitu bahan-bahan yang akan diwariskan kepada keturunannya Jadi terjadi replikasi DNA Fase pertumbuhan sekunder atau G2 The second growth Memperbanyak organel-organel sel yang dimilikinya Sehingga dapat diwariskan kepada keturunannya Itulah interfase Pembelahan mitosis secara ringkas Bisa dilihat pada gambar ini Yang pertama ini adalah profase Yang dicirikan dengan Membran inti mulai menghilang Kemudian kromatin Mulai memadat, menebal, menjadi kromatik Dan nanti akan memeganda Membelah, menjadi kromosom Kemudian Dilanjut Prometafase Di mana kromosom Ini masih menata diri Akan menuju ke bidang ekuator Fase berikutnya Metafase Di mana Kromosom Berjajar di bidang ekuator Ya Kemudian dilanjutkan Anafase Di mana Sistir kromatit Jadi separoh dari kromosom ini Ya Menuju ke arah kutub yang berlawanan Kemudian Lanjut Setelah anafase Telofase Dicirikan Di mana kromatin sudah sampai Pada kutub yang berlawanan Dan nanti akan membentuk Kromatin Ya Menipis kembali Dan Akan terlihat Membran inti Terbentuk kembali Kemudian Diiringi Pembagian sitoplasma Atau Sitokinesis Berikutnya Menuju Interfase Fase Antara Dan disini Justru Giat Melakukan Metabolisme Sel Meliputi G1 S Dan G2 Berikutnya Meiosis Pada Pembelahan Meiosis Itu mengalami Dua kali Pembelahan Sehingga Ada Meiosis I Dan Meiosis II Pada Meiosis I Meliputi Tahapan Profase I Yang terdiri Dari Leptoten Sigoten Pakiten Diploten Dan Diakinesis Yang disingkat Dengan Lepsipadip Dia Berikutnya Ada Metafase I Anafase I Telofase I Untuk Masis II Meliputi Tahapan Profase II Metafase II Anafase II Telofase II Profase I Leptoten Pada Leptoten Ini Dicirikan Dengan Benang-benang Kromatin Memendek Menebal Membentuk Kromosom Kemudian Sigoten Sintrosom Membelah Menjadi Dua Sentriol Dan Masing-masing Bergerak Menuju Ke Kutub Yang Berlawanan Sementara Itu Kromosom Homolog Saling Berpasangan Pakiten Tiap Kromosom Berduplikasi Menjadi Dua Kromatit Sehingga Pada Setiap Kelompok Sinapsis Ini Terdapat Empat Kromatit Atau Tetrat Yang Berasal Dari Satu Kromosom Yang Sentromernya Masih Tetap Menyatu Atau Belum Membelah Berikutnya Di Ploten Pasangan Kromosom Homolog Saling Merenggang Tetapi Ada Beberapa Bagian Terjadi Perlekatan Membentuk Kiasma Di Antara Kromatit Dalam Tetrat Yang Memungkinkan Terjadinya Crossing Over Atau Pindah Silang Tahap Yang Terakhir Adalah Di Kinesis Dua Sentriol Hasil Pembelahan Sentrosum Telah Sampai Pada Kutub Yang Berlawanan Membentuk Gelendong Pembelahan Dan Membran Inti Atau Karyoteka Dan Nukleolus Mulai Lenyap Tapan Berikutnya Pada Meuses Yaitu Metafase 1 Dicirikan Kromatit Kromatit Hasil Duplikasi Kromosom Atau Tetrat Atau Kromosom Homolog Berjajar Di bidang Ekuator Setiap Pasangan Kromatit Sentromernya Tetap Menyatu Dan Melekat Pada Benang Spindle Pembelahan Anafase 1 Dicirikan Kromosom Homolog Yang Terdiri Dari Dua Pasang Kromatit Atau Tetrat Ini Saling Memisahkan Diri Dan Masing-masing Bergerak Menuju Ke Arah Kutub Yang Berlawanan Jadi Belum Terjadi Pembagian Sentromer Karena Masih Utuh Kromosom Homolog Utuh Yang Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Berbeda Dengan Pada Anafase Dua Telofase 1 Benang-benang Kromatit Sampai Pada Kutub Yang Berlawanan Dan Memanjang Menjadi Lebih Halus Sehingga Terbentuk Benang-benang Kromatin Yang Tipis Kemudian Benang-benang Glendong Pembelahan Menghilang Karyoteka Dan Nukleolus Terbentuk Kembali Di bidang Pembelahan Terbentuk Selaput Pemisah Dan Akhirnya Terbentuk Dua Sel baru Dengan Kromosom Haploid Jadi Fase 1 Dhasilkan Dua Sel Anakan Yang Sifatnya Haploid Pro Fase 2 Dicirikan Benang Kromatin Memendek Dan Menebal Lalu Sentriol Menuju Ke Arah Kutub Yang Berlawanan Sambil Mengeluarkan Benang Spindle Pembelahan Selaput Inti Mulai Menghilang Pada Metafase 2 Kromosom Bergerak Berjajar Di bidang Ekuator Jadi Ini Bukan Merupakan Pasangan Kromosom Homolog Tetapi Kromosom Tunggal Jadi Sama Dengan Metafase Pada Mitosis Kemudian Pada Anafase 2 Dicirikan Kromosom Terbagi Menjadi Dua Kromatit Jadi Masing-masing Sister Kromatit Ini Akan Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Jadi Terjadi Pebagian Sentromer Telofase 2 Kromatit Yang Telah Sampai Dikutuk Berubah Menjadi Benang-benang Kromatin Pada Bidang Pembelahan Terbentuk Sekat Atau Klevek Furrow Dan Terbentuk Empat Sel Baru Yang Sifatnya Haploid Jadi Hasilnya Adalah Empat Sel Anakan Masing-masing Sifatnya Haploid Jumlah Kromosom Induk Ini Gambaran Umum Pada Meiosis Pada Tahapan Profase Ini Terjadi Kiasma Kemudian Sentriol Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Membran Inti Mulai Menghilang Metafase 1 Pasangan Kromosom Homolog Berjajar Di Bidang Ekuator Anafase 1 Pasangan Kromosom Homolog Memisahkan Diri Menuju Kearah Kutub Berlawanan Kemudian Telofase 1 Sromatif Sudah Sampai Pada Kutub Yang Berlawanan Dan Terbentuk Sekat Terjadi Sitokinesis Pembagian Sitoplasma Kemudian Profase 2 Ini Dicirikan Membran Inti Mulai Lenyap Kemudian Sentriol Menuju Kearah Kutub Berlawanan Metafase 2 Kromosom Menata Menata Diri Di Bidang Ekuator Jadi Ini Bukan Merupakan Pasangan Kromosom Homolog Tetapi Kromosom Tunggal Berikutnya Anafase 2 Masing-masing Kromosom Sentromenya Terbelah Menjadi 2 Sehingga Terbentuk 2 Sister Kromatid Yang Masing-masing Sister Kromatid Menuju Kearah Kutub Berlawanan Kemudian Telofase 2 Nanti Akan Terbentuk Sekat Pemisah Dan Terjadi Sitokinesis Atau Pembagian Sitoplasma Dan Nanti Dihasilkan 4 Sel Anakan Yang Masing-masing Sifatnya Haploid Ini Ada Gambar Manual Untuk Pembelahan Mitosis Pada Tahap Profase Dijirikan Dengan Benang-benang Kromatin Mulai Menebal Memendek Membentuk Kromatid Lalu Menduplikasi Membentuk Kromosom Pada Metafase Kromosom Berjajar Di bidang Ekuator Kemudian Anafase Sister Kromatid Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Kemudian Telofase Kromatid Sudah Sampai Pada Kutub Masing-masing Dan Diikuti Dengan Pembagian Sitoplasma Atau Sitokinesis Sehingga Terbentuk Dua Sel Anakan Dengan Sifat Sama Dengan Induk Atau Diploid Gambar Manual Meiosis Pada Tahapan Pro Fase 1 Terdiri Dari Leptoten Dicirikan Dengan Benang Kromatin Mulai Menebal Memendek Membentuk Kromatid Dan Menduplikasi Membentuk Kromosom Pada Sigoten Kromosom Homolog Berpasangan Kemudian Kemudian Sentrosom Terbelah Menjadi Dua Sentriol Pakiten Masing-masing Kromatid Menduplikasi Menjadi Dua Sehingga Terbentuk Empat Kromatid Atau Tetrat Dan Disini Terjadi Sinapsis Kemudian Diploten Masing-masing Kromatid Saling Merenggang Dan Ada Beberapa Kromatid Yang Mengalami Perlekatan Sehingga Membentuk Kiasma Disini Memungkinkan Terjadinya Crossing Over Atau Pindah Silang Diakinesis Pasangan Kromosom Homolog Memisahkan Diri Dan Sentriol Sudah Sampai Pada Kutub Yang Berlawanan Dengan Mengeluarkan Benang Spindle Pembelahan Metafase Satu Pasangan Kromosom Homolog Berjajar Di Bidang Ekuator Tanah Fase Satu Kromosom Homolog Memisahkan Diri Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Telofase Satu Kromatis Sudah Sampai Kutub Masing-masing Diikuti Dengan Sitokinesis Kemudian Metafase Dua Kromosom Berjajar Di Bidang Ekuator Anah Fase Dua Sister Kromatis Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Pada Telofase Dua Kromatis Sudah Sampai Kutub Masing-masing Dan Terjadi Sitokinesis Sehingga Terbentuk Empat Sel Anakan Dengan Jumlah Kromosom Separuh Dari Induk Atau Haploid Ini Yang Gambar Secara Digital Nampak Adanya Gambar Interfase Ya Ditunjukkan Seperti Ini Kemudian Pro Fase Satu Disini Ada Sister Kromatis Terbentuk Tetrat Dan Memungkinkan Terjadi Kiasma Adanya Crossing Over Atau Pindah Silang Metafase Satu Pasangan Kromosom Mumuluk Berjajar Di Bidang Ekuator Anah Fase Satu Kromosom Memuluk Memisahkan Diri Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Telofase Satu Kromatis Sudah Sampai Pada Kutub Berlawanan Dan Terjadi Sitokinesis Dhasilkan Dua Sel Anakan Yang Sifat Haploid Kemudian Pro Fase Dua Benang Kromatin Memendebal Memendek Membentuk Kromatis Dan Terbentuk Kromosom Sentrosom Terbagi Menjadi Dua Sentriol Dengan Memancarkan Benang Sepintil Pembelahan Metafase Dua Kromosom Berjajar Di Bidang Ekuator Ana Fase Dua Sister Kromatis Menuju Ke Arah Kutub Berlawanan Jadi Hampir Sama Dengan Pada Mitosis Telofase Dua Kromatis Sudah Sampai Pada Kutub Yang Berlawanan Dan Terjadi Sitokinesis Sehingga Dihasilkan Empat Sel Anakan Dengan Jumlah Kromosom Separuh Dari Induk Atau Haploid Perbandingan Mitosis Dan Meosis Pada Mitosis Hanya Satu Kali Pembelahan Pada Meosis Dua Kali Pada Mitosis Menghasilkan Dua Sel Anakan Dengan Jumlah Kromosom Sama Dengan Induk Atau Diploid Kalau Meosis Dihasilkan Empat Sel Anakan Secara Genetis Tidak Sama Dengan Induk Karena Jumlah Kromosom Separuh Dari Induk Atau Haploid Pada Mitosis Terjadi Sel Fungsi Secara Vegetatif Atau Aseksual Pada Meosis Terjadi Pada Sel Kelamin Berfungsi Untuk Pembentukan Ofum Dan Sperma Gambar Secara Umum Sudah Dijelaskan Tadi Di Depan Gametogenesis Pada Hewan Ada Pembentukan Sperma Atau Spermatogenesis Dan Pembentukan Ofum Atau Oogenesis Pada Spermatogenesis Mula-mula Spermatogenium Membelah Secara Mitosis Dihasilkan Spermatosit Lalu Mengalami Meosis 1 Menghasilkan Spermatosit Sekunder Dan Dilanjutkan Dengan Meosis 2 Dihasilkan 4 Spermatid Lalu 4 Spermatid Ini Mengalami Pematangan Atau Proses Spermiogenesis Dihasilkan 4 Spermatos Fungsional Pada Peristiwa Oogenesis Oogenesis Mengalami Pembelahan Ceramitosis Dihasilkan Oocyt Primer Lalu Oocyt Primer Mengalami Pembelahan Ceramitosis Dihasilkan 1 Oocyt Sekunder Dan 1 Badan Polar Primer Lalu Oocyt Sekunder Mengalami Pembelahan Meosis Dua Menghasilkan 1 Oocyt Dan 1 Badan Polar Sekunder Sedangkan Yang Badan Polar Primer Menghasilkan 2 Badan Polar Sekunder Jadi Dari Peristiwa Oogenesis Ini Setiap 1 Oocyt Primer Hanya Dihasilkan 1 Oocyt Dan 3 Badan Polar Selanjutnya Oocyt Berkembang Membentuk Ovum Gametogenesis Pada Tumbuhan Peristiwa Mikrosporogenesis Yaitu Peristiwa Pembentukan Mikrospora Pertama-tama Mikrosporovit Atau Sel Indok Mikrospora Yang Berada Di Dalam Antera Mengalami Pembelahan Secara Meosis Dihasilkan 2 Mikrospora Lalu Mengalami Meosis Kedua Dihasilkan 4 Mikrospora Dan Terbawa oleh Angin Memisahkan Diri Dan Masing-masing Mikrospora Ini Mengalami Pembelahan Mitosis Tetapi Tidak Dikuti Dengan Sitokinesis Sehingga Istilahnya Disebut Karyokinesis Yaitu Pembelahan Mitosis Tanpa Disertai Pembelahan Sitoplasma Sehingga Dihasilkan 2 inti Yang Satu Sebagai Inti Generatif Yang Satu Sebagai Inti Vegetatif Yang Nantinya Akan Berkembang Membentuk Bulu Serbuk Sari Lalu Dilanjutkan Karyokinesis Kedua Inti Generatif Membelah Menjadi Dua Sehingga Dihasilkan Mikro Gametofit Yang Mempunyai Tiga Nukleus Yaitu Inti Generatif Satu Inti Generatif Dua Dan Inti Vegetatif Yang Akan Membentuk Bulu Serbuk Sari Gametogenesis Pada Tumbuhan Pada Proses Megasporogenesis Yaitu Proses Pembentukan Megaspora Sel Induk Megaspora Atau Megasporovit Yang Terdapat Di Dalam Bakal Buah Atau Ovarium Mengalami Pembelahan Meuses Satu Dan Dua Dihasilkan Empat Megaspora Tetapi Dari Empat Ini Tiga Mati Hanya Satu Megaspora Yang Fungsional Yang Berkembang Lalu Mengalami Karyokinesis Satu Intinya Membelah Menjadi Dua Mengalami Karyokinesis Dua Intinya Membelah Menjadi Empat Dan Mengalami Karyokinesis Tiga Intinya Membelah Menjadi Delapan Dari Delapan Ini Nantinya Satu Inti Menjadi Ofum Dua Disampingnya Menjadi Sinerjit Kemudian Dua Inti Menjadi Inti Polar Atau Inti Kandung Lembaga Sekunder Dan Tiga Inti Menjadi Antipoda Yang Nantinya Siap Untuk Dibuai Oleh Serebuk Sari Nah Ini Bisa Diamati Serebuk Sari Akan Jatuh Di Atas Kepala Putih Terjadi Penyerbukan Setelah Itu Inti Generatif Satu Melalui Mikrofil Ini Akan Membuai Ofum Sehingga Menghasilkan Sigot Yang Bersifat Diploid Inti Generatif Dua Tidak Kalah Ketinggalan Karena Inti Generatif Satu Sudah Membuai Ofum Inti Generatif Dua Membuai Inti Polar Maka Dihasilkan Indosperum Atau Cadangan Makanan Yang Sifatnya Triploid Atau 3N Sedangkan Inti Vegetatif Tugasnya Membentuk Bulu Serbuk Sari Sebagai Jalan Untuk Inti Generatif Membuai Ofum Dan Inti Polar Karena Inti Generatif Tidak Membuai Ofum Saja Tetapi Membuai Inti Polar Maka Ini Disebut Fertilisasi Ganda Atau Double Fertilisasi Yang Terjadi Pada Tumbuhan Biji Tertutup Atau Angiospermai Nah Disini Saya akan Tampilkan Video Pembelahan Mitosis Dan Meiosis Cell Division Consists Of Two Processes Mitosis And Cytokinesis Mitosis Division Of The Nucleus And Its Chromosomes Is Divided Into Five Phases Pro Phase Pro Metaphase Metaphase Hanna Phase And Telophase Mitosis Is Followed By Cytokinesis When The Cytoplasm Splits To Form Two Separate Daughter Cells The Cytoplasm Of A Cell In Late Interphase Contains Two Centrosomes Each Of Which May Contain A Pair Of Centrioles In The Nucleus The Chromosomes Have Been Replicated During S Phase But Are Still Dispersed In The Form Of Chromatin One Or More Nucleoli Are Present During Pro Phase The Nucleoli Disappear And Chromatin Fibers Coil Up To Become Discrete Chromosomes Each Chromosome Consists Of Two Identical Sister Chromatids Joined At The Centromere Microtubules Grow Out From The Centrosomes Initiating Formation Of The Mitotic Spindle During Pro Metaphase The Nuclear Envelope Breaks Into Fragments Some Of The Spindle Fibers Reach The Chromosomes And Attach To Kineticores Structures Made Of Proteins And Specific Sections Of DNA At The Centromeres Non Kineticore Microtubules Overlap With Those Coming From The Opposite Pole At Metaphase The Mitotic Spindle Is Fully Formed And The Microtubules Attached To Kineticores Move The Chromosomes To The Metaphase Plate An Imaginary Plane Equidistant From The Pole Anaphase Begins When The Centromeres Of Each Chromosome Come Apart Separating The Sister Chromatids Once Separate Each Sister Chromatid Is Considered A Full Motor Proteins Of The Kineticores Walk The Daughter Chromosomes Along The Spindle Microtubules Toward Opposite Poles And The Microtubules Shorten At The Same Time The Spindle Microtubules Not Attached To Chromosomes Lengthen Pushing The Two Poles Farther Apart And Elongating The Cell During Telephase Nuclear Envelopes Form Around The Identical Sets Of Chromosomes At The Two Poles Of The Cell Appear In The Two New Nuclei Meanwhile Cytokinesis Begins Splitting The Cytoplasm And Separating The Two Daughter Cells In Animal Cells Cytokinesis Begins With The Formation Of A Cleavage Furrow At The Site Of The Furrow A Ring Of Microfilaments Contracts Much Like The Pulling Of Drawstrings The Cell Is Pinched In Two Creating Two Identical Daughter Cells In Plant Cytokinesis Begins When Vesicles Containing Cell Wall Material Collect In The Middle Of The Cell The Vesicles Fuse Forming A Large Sack Called The Cell Plate The Cell Plate Grows Outward Until Its Membrane Fuses With The Plasma Membrane Separating The Two Daughter Cells The Cell Plates Contents Join The Parental Cell Wall The Result Is Two Daughter Cells Each Bounded By Its Pro Fase Persiapan Pro Meta Fase Akan berjadah Di bidang Ekuator Menata diri Meta Fase Jejer Budang Ekuator Ana Fase Menuju Ke arah Kutub Perlawanan Telo Fase Pembagian Sitoplasma Sitokinesis Gametes Eggs And sperm Are Made By A Special Sort Of Cell Division Called Meiosis Which Occurs Only In Reproductive Organs In Meiosis A Diploid Cell Undergoes Two Consecutive Divisions To Produce Four Haploid Cells Which Have Only Half As Many Chromosomes As The Parent Cell Pembagian 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 6 Pembagian Pembagian ... Pembagian Like Mitosis meiosis is preceded by an interphase during which the chromosomes replicate. The centrosome also duplicates in preparation for cell division. Prophase I begins with condensation of the chromosomes. Homologous chromosomes, each made up of two sister chromatids, come together in pairs. This pairing is called synapsis. Each chromosome pair is called a tetrad, a complex of four chromatids. Chromatids of homologous chromosomes cross over each other and exchange parts. Meanwhile, other cellular components prepare for the division of the nucleus. The centrosomes move away from each other and spindle microtubules form between them. The nuclear envelope and nucleoli disperse. Finally, spindle microtubules capture the kinetochores that form on the chromosomes, and the chromosomes begin moving to the metaphase plate. At metaphase I, the chromosome tetrads are aligned on the metaphase plate. For each tetrad, spindle microtubules from one pole of the cell are attached to one homologous chromosome, while spindle microtubules from the other pole of the cell are attached to the other chromosome of the pair. Thus, the homologous chromosomes are poised to move to opposite poles of the cell. During anaphase I, each pair of chromosomes is pulled apart, and the homologous chromosomes move toward opposite poles. Note that sister chromatids remain attached at their centromeres and move as a unit toward the same pole. The chromosomes finish their journey during telophase I, and cytokinesis occurs, producing two haploid daughter cells. Note that each chromosome still consists of two sister chromatids. Meiosis isn't over yet. Remember that it consists of two consecutive divisions. During meiosis II, the sister chromatids will be separated. The second division of meiosis, meiosis II, is essentially the same as mitosis. The important thing to remember is that meiosis II begins with a haploid cell. During prophase II, a spindle forms in each cell, and the chromosomes move toward the middle of each cell. During metaphase II, the chromosomes align on the metaphase plate. Sister chromatids are pulled apart in anaphase II. In telophase II, nuclei form at opposite poles of each dividing cell, and cytokinesis splits the cells apart. Meiosis has produced four haploid cells, each with one set of chromosomes. Itulah tahapan tentang reproduksi cell. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa pada bahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.